Memburu Iblis Jelit 21 Hei, Han Han Han, tu Hantu mendadak seorang toubak menjerit seraya menuding lelaki di sampingnya Kontan semua orang yang berdiri di tempat itu menyebak dengan cepatnya Sehingga lelaki itu menjadi terpencil sendirian di tengah-tengah mereka Dan orang pun segera bisa melihat wajahnya yang masih muda dan tampan Dan orang pun juga segera bisa menyaksikan pula pakaiannya yang hangus di sana sini Chin, Yang Kun tanda tanya terdengar desah kaget dari mulut Tiao Kyatsu, Tiao Li'ing, Tung Hai Tiao, Tung Hai Nung Jain dan lain-lain Dan sekarang justru Tiao Li'ing lah yang paling kaget di antara orang-orang itu Kemunculan yang amat mendadak dan tak terduga dari orang yang selama ini selalu dia kenang Dan dia puja di dalam hati, membuat gadis itu terpaku diam seperti patung di tempatnya Untuk beberapa saat lamanya gadis itu cuma termangu-mangu bengong seperti orang linglung Oh uh uh Dan akhirnya gadis itu tak kuasa menahan goncangan perasaannya Sehingga tiba-tiba tubuhnya terhuyung-huyung kemudian jatuh pingsan Untunglah Tung Hai Tiao cepat menyambarnya dan membawanya masuk ke dalam pendapa Nung Jain, urus lawan kita ini Aku akan mengobati Li'ing lebih dahulu Sebelum pergi Raja Bajak Laut itu memberi pesan kepada Tung Hai Nung Jain Bah baik, Hai Ong Orang tua itu menjawab gugup Dan hal itu ternyata juga menyadarkan pula pikiran Tiao Kyatsu dari perasaan ngerinya Pikirannya yang semula menyangka ia telah berhadapan dengan hantu Liu yang kun kini telah hilang Lawannya itu benar-benar belum mati terkena senjata peledaknya Bahkan pemuda itu masih tampak segar bugar, meskipun sebagian dari pakaiannya telah menjadi hangus Gila Tiao Kyatsu menggera marah Ternyata kau belum lumat oleh senjata peledakku itu HMMH sungguh Mengherankan sekali Bagaimana kau bisa menyelamatkan diri tadi? Liu yang kun tersenyum Apa anehnya dengan senjata peledakmu itu? Paling-paling cuma membuat aku kaget sedikit Lain tidak Lihat Justru anak buahmu sendiri yang Menjadi korban Katanya mencemooh Setan busuk Jangan mengumpat Liu yang kun tertawa Kemudian pemuda itu menoleh kepada Pek Iliongong Ah, jadi yang masuk ke halaman Dan kemudian memperdayai para penjaga itu locian PWE kiranya Tak heran kalau aku sampai tak bisa mengikutinya Tanda petik Pek Iliongong mengerutkan dahinya Maaf, bolahkah Liu, aku orang tua Mengetahui nama Xiao Heng, saudara muda? Mungkin aku sudah pikun Tapi rasa-rasanya Lohu belum pernah berkenalan dengan Xiao Heng Ketua aliran Mokau itu bertanya dengan hati-hati Tapi sebelum Liu yang kun menjawab Tiba-tiba Bong Kim Chu berbisik di telinga Pek Iliongong Para bajak laut itu tadi Menyebutnya Chin Yang Kun Kalau memang benar demikian dia tentu pemuda sakti yang pernah mengegerkan dunia Kang Owu itu Pek Iliongong terkejut Hah, kalau begitu dia Membunuh Hek Eng Chu pada lima tahun yang lalu desahnya heran Tak heran kalau Pek Iliongong sampai kaget begitu mengetahui siapa pemuda dihadapannya itu Dahulu ia pernah mengukur kepandayan dengan Hek Eng Chu Dan ia kalah Tak tersangka Hek Eng Chu yang lihai luar biasa itu dapat dikalahkan oleh Chin Yang Kun Yang ternyata usianya masih sangat muda sekali Namaku Yang Kun, Locian Pwe, Liu Yang Kun menjawab pertanyaan Pek Iliongong Ia sengaja tidak menyebutkan Shinnya Karena untuk menyebutkannya kadang-kadang ia merasa bingung harus menyebutkannya yang mana Chin atau Liu? Sebab dua-duanya adalah benar Oh, Chin Xiao Heng kiranya Sungguh tak kusangka lohu bisa bertemu dengan Xiao Heng di tempat ini Sudah lama lohu mendengar namamu yang tersohor Ah, Locian Pwe terlalu memuji Namaku tak pernah dikenal orang Liu Yang Kun cepat memotong Pek Iliongong tersenyum Urusan itu sebenarnya adalah urusan pribadinya Urusan antara Mokau dan Tung Hai Tiao Tapi apa boleh buat keadaan anak? Buahnya sekarang tidak menguntungkan Dan pemuda itu ternyata telah menyelamatkan mereka Oleh karena itu tak enak juga hati Pek Iliongong untuk berdiam diri terhadap pertanyaan pemuda itu Maka dengan singkat Pek Iliongong terpaksa bercerita tentang sebab musabah perselisehan tersebut Bohong! Engkau jangan mencoba untuk memutar balikan kenyataan Tung Hai Nung Jin berteriak Baju mustika itu memang milik kami Kalianlah yang mencurinya Mana buktinya? Kalianlah yang mengaku aku Lalu mencari seribu macam alasan dan tipu daya untuk memilikinya Bong Kim Chu berseru pula untuk menangkis tuduhan Tung Hai Nung Jin A-a-a-a tiba-tiba Liu Yang Kun berdesah panjang Jadi hanya urusan Kim Pou San itukah yang menjadi pokok persoalannya? Kalau begitu, urusan ini sudah benar dan tak perlu diperpanjang lagi Kim Pou San sudah kembali ke tangan Tung Hai Tiao Masing-masing tak perlu bersih tegang lagi Urusannya sudah benar Apakah maksud perkataan Shin Xiao Heng itu Bong Kim Chu melangkah ke depan sambil menggeram penasaran? Benar Mengapa Shin Xiao Heng berkata demikian Leng Xiao menyambung ucapan Su Hengnya? Liu Yang Kun cepat merangkapkan kedua tangannya di depan dada untuk menghormati Bong Kim Chu dan Leng Xiao Maaf, apakah Xiao Teh berhadapan dengan Siang Kau Tai Sih, sepasang utusan agama, dari aliran Mokau pemuda itu menyapa? Kedua orang murid Pek Iliongong itu terpaksa membalas penghormatan itu Benar mereka menjawab berbareng Begini, Jiwi Lo Chiam Pua, Xiao Teh tidak bermaksud berbohong atau mengada-ada Tapi sungguh kebetulan sekali di dalam urusan Kim Pou San ini Xiao Teh juga ikut mengetahuinya pula Baju mustika itu memang kepunyaan keluarga Tiao Dan yang biasa memakai adalah Nona Tiao Li Ing Kira-kira lima tahun yang lalu, Nona Tiao diculik dan disandra oleh Song Bun Kwe I Kwa Santek di puncak bukit di sebelah selatan kota Pohyang Nona Tiao ditempatkan di sebuah ruangan di bawah tanah Di dalam ruangan itu Nona Tiao hendak diperkosa oleh Song Bun Kwe I Kwa Santek Dan ketika melepaskan pakaian Nona Tiao itulah Song Bun Kwe I Kwa Santek memperoleh baju mustika itu Semua kejadian itu dapat Xiao Teh saksikan, karena pada waktu itu Xiao Teh berada di ruangan itu pula Malah kemudian Xiao Teh lah yang menolong dan membebaskan Nona itu Sayang Song Bun Kwe I Kwa Santek melarikan diri Benar, aku ingat sekarang Pemuda inilah yang kutemui di puncak bukit itu dahulu Dialah yang telah membebaskan Tiao Li Ing dari cengkeraman Song Bun Kwe I Kwa Santek Tiba-tiba terdengar suara Tung Hai Tiao dari arah pendapa dan sekejap kemudian orangnya telah berada di tempat itu pula Tiao Li Ing tidak ikut serta Nah, bagaimana sekarang? Apakah kalian masih belum percaya juga Tung Hai Nung Jin mengolok-olok Bek Iliongong? Bek Iliongong saling pandang dengan kedua pembantunya Mereka mulai percaya pada kisah yang diceritakan Liu Yang Kun Maaf, apakah Xiao Heng berkata yang sebenarnya? Akhirnya Bek Iliongong menegaskan Liu Yang Kun tersenyum, lalu mengangguk Xiao Teh berkata yang sebenarnya Buat apa Xiao Teh berbohong? Xiao Teh tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Lo Chiampu Maupun Tung Hai Tiao, Bek Iliongong Menundukan mukanya, lalu menarik napas panjang Baiklah Kalau memang demikian halnya aku pun tidak keberatan pula untuk melepaskan Kim Pau San itu Tanda petik Tapi Bong Kim Chu yang masih merasa penasaran itu mencoba mencegah Kim Chu, sudahlah aku percaya kepada Chen Xiao Heng Ini, biarlah benda itu lepas dari tangan kita Toh sejak semula benda itu memang bukan milik kita Tapi banyak saudara-saudara kita yang telah menderita dan menjadi korban karena benda itu Pe Iliongong berdesah pendek Memang Tapi hal itu juga karena kesalahan kita Kitalah yang harus bertanggung jawab atas musibah dan penderitaan mereka Coba, kalau kita tidak menjadi serakah dan bisa menghilangkan nafsu angkara murka kita untuk memiliki benda temuan itu Niscaya semua itu tidak akan terjadi Mengertikah kau? Bong Kim Chu dan Leng Xiao cepat menundukkan mukanya T.E. Chu mengerti Mo Chu, bisik mereka dengan bibir gemetar Nah, kalau begitu uruslah saudara-saudara kita yang mati dan terluka Kita pulang kembali ke gedung pusat Eh, 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 enaknya Nanti dulu Tung Hai Tiau tiba-tiba berseru sambil meloncat ke depan Pe Iliongong Pe Iliongong cepat memberi hormat Maaf Apakah Hai Ong masih mempunyai pesan yang lain? Katanya kaku H.M.M.H. Kalian mau kemana? Siapakah yang mengizinkan kalian pergi dari tempat ini? Ha Tung Hai Tiau membentak tak kalah kasarnya Wajah Pe Iliongong dan pembantunya menjadi merah padam Hampir saja mereka tidak bisa menahan amarah mereka Kami telah memutuskan untuk merelakan baju mustika Kim Pong San itu Dan selanjutnya kami takkan mengutik-utik atau mengganggu-gugat hal itu lagi Oleh karena itu kami sekarang akan pulang kembali ke gedung pusat kami Leng Xiao menjawab dengan suara dingin pula Tidak boleh Kalian semua telah terlanjur melihat barang pusaka kami Oleh karena itu kami akan membunuh kalian semua Tung Hai Tiau berteriak Kurang ajar Jadi kalian tetap ingin melanjutkan pertempuran kita Bong Kim Chu ikut berteriak pula Bangsat Jangan banyak bicara Ayo Kyatsu, Nung Jin, Basmi mereka Tung Hai Tiau menjerit marah Sekejap saja para bajak laut itu telah menyerbu lawan mereka kembali Dan pertempuran kasar dan brutal pun lalu berlangsung pula dengan riuhnya Pe Iliongong kembali berhadapan dengan Tung Hai Tiau Sementara Bong Kim Chu dan Leng Xiao juga bertempur dengan Tung Hai Nung Jin dan Tiau Uka Iyatsu lagi Liu Yangkun tak bisa mencegah lagi Semuanya berjalan begitu cepatnya sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya Ia hanya bisa berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran semrawut di sekelilingnya Namun ketika perimbangan kekuatan itu mulai goyah Sehingga korban mulai berjatuhan kembali di pihak Mokau Liu Yangkun tak bisa berdiam diri lagi Berhenti serunya keras mengatasi kebisingan dan keributan di dalam arna perang tanding itu Oleh karena Liu Yangkun menghentakan suaranya itu dengan enam bagian dari seluruh kekuatan tenaga dalamnya Maka akibatnya pun sungguh hebat sekali Semua anak buah Tung Hai Tiau yang kelas rendahan pun segera terjungkal berjatuhan Bagaikan pohon tembang di landa angin topan Sementara para Tau Bak yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi itu juga terhuyung-huyung Seperti kawanan pemabuk yang terlalu banyak minum arak Sedang Tung Hai Tiau, Pek Iliongong dan yang lain-lain Meskipun tidak menderita seperti anak buah mereka itu Tapi mereka juga terpaksa menghentikan pertempuran mereka Dinding dada mereka seperti dihantam oleh gelombang kekuatan yang maha dasyat Sehingga mereka juga dipaksa untuk bertahan agar tidak terpengaruh oleh kekuatan yang sangat luar biasa itu Bukan main Pek Iliongong berdecak kagum setelah dapat mengatasi benturan gelombang suara itu Bangsat Tung Hai Tiau mengumpat pula sambil mengerutkan keningnya Seperti orang yang sedang menahan sakit Uuuuh tanda tanya Tung Hai Nung Jin Bong Kim Cu dan Leng Siau mengeluh sambil mencengkeram dada mereka masing-masing Gila! Betul-betul gila! Ku bunuh kau Tiau Kiatsu menggeram marah Tangannya segera merogoh saku dan mengeluarkan pek lektan kebanggaannya Tapi dengan cepat Liu Yangkun menghardiknya. Tahan senjata itu. Apakah kau ingin membunuh ayahmu sendiri? Apakah engkau belum jerah juga menggunakan bahan peledak itu? Lihatlah pakaianmu itu. Apakah engkau ingin mengulanginya lagi? Huh! Persetan! Aku ingin melumatkanmu Tiau Kiat Su semakin meradang. Hahaha! Tiba-tiba Liu Yangkun tertawa. Kau ingin membunuh aku? Hahaha! Tampaknya kau belum sadar juga akan kelemahanmu. Apakah kau rasa kau bisa membunuh aku dengan pelurungmu itu? Ah! Yang benar saja. Coba lihat. Sendiri pakaianmu itu. Kulihat kau lebih parah daripada aku. Setidak-tidaknya pakaianku masih utuh. Cuma hangus sedikit. Sebaliknya bagaimana dengan pakaianmu yang compang-camping itu? Apakah engkau juga belum bisa melihat kenyataan ini? Apakah engkau memang ingin membunuh diri secara masal dengan ayahmu dan semua anak buahmu? Betapapun besarnya rasa marah dan rasa tersinggung di hati Tiau Kiat Su namun pemuda itu tak bisa mengingkari kenyataan tersebut. Kenyataannya peluru peklektan itu memang tidak bisa milukai Liu Yangkun. Justru dirinya sendirilah yang hampir menjadi korban ledakan peluru itu. Coba kau pikirlah sekali lagi. Jangan sembarangan memergunakan senjata mengerikan itu. Kau tidak akan bisa membunuh aku dengan senjata itu. Jangan kan kau, gurumu sendiri juga tak bisa membunuh aku dengan peluru itu. Kau masih ingat peristiwa di lembah dalam setahun yang lalu? Tiau Kiat Su semakin tak berkutik. Apa yang dikatakan lawannya itu memang benar semuanya. Kalau dia tetap nekap juga melepaskan senjata peledaknya, hal itu memang sama saja hendak membunuh ayah, paman dan anak buahnya sendiri. Bahkan mungkin juga semua orang yang berada di tempat itu, termasuk dirinya pula. Bocah sombong. Lalu, maksudmu menghentikan pertempuran kami Tung Hai Tiau berseru kesal. Liu Yang Kun menoleh, kemudian mendengus. HMMH. Aku hanya ingin mencegah pertumpahan darah di antara kalian. Lain tidak. Karena ketua aliranmu kau sudah mau mengembalikan baju mustika itu, maka kalian juga harus mau berlapang dada melepaskan mereka pergi. Apa pedulimu? Jangan turut campur dalam urusan kami Tung Hai Tiau membentak gusar. Tidak bisa Liu Yang Kun berkata tegas. Aku tidak ingin melihat kekejaman dan ketidakadilan berlangsung di depan mataku. Kalau kau tetap ingin mengumbar ke angkara murkaan, aku akan mencegahnya. Apapun yang terjadi. Bangsat. Kalau begitu terimalah goloku ini Tung Hai Tiau meraung, kemudian menyerang dengan golok emasnya. Liu Yang Kun mengelak, lalu ganti menyerang pula dengan cepatnya. Dan mereka pun lantas terlibat dalam pertarungan yang seru dan cepat luar biasa, masing-masing mencoba mengungguli kecepatan lawannya, sehingga tubuh mereka seakan lenyap di dalam keremangan cahaya obor. Mereka seolah-olah telah berubah menjadi bayang-bayang hitam, yang kadang-kadang saling memelit dan saling berpencar di dalam arna. Dan semakin lama kecepatan mereka pun semakin bertambah pula. Sepuluh jurus telah berlalu. Sebelas jurus pun juga telah berlangsung pula. Akhirnya lima belas jurus pun juga sudah mereka lampaui. Tung Hai Tiau mulai tersengal-sengal, sementara Liu Yang Kun masih tetap segar dan terus mengikuti perkembangan ilmu esilat lawannya dengan sabar. Hanya sampai sekian kah ilmu mengentengkan tubuhmu. Kau sudah tidak bisa menambahnya lagi pemuda itu bertanya tenang. Sebenarnya tidak ada maksud di hati Liu Yang Kun untuk mengolok-olok atau mengejek lawannya. Namun karena hati Tung Hai Tiau telah diliputi oleh rasa marah dan penasaran, maka ucapan itu ditangkap sebagai suatu penghinaan bagi Raja Bajak Laut itu. Dengan teriakannya yang keras dan kasar Tung Hai Tiau memerintahkan para pembantunya untuk ikut membereskan lawannya. Dan tanpa diperintah untuk yang kedua kalinya, Tung Hai Nung Jin, Tiau Kyatsu, serta seluruh anak buahnya segera meloncat berhamburan menyerang orang-orang Mokau. Dan dalam pertempuran yang kacau balau itu Tung Hai Tiau bisa sedikit berlindung dan bersembunyi di antara anak buahnya. Sebab di antara orang-orang yang bertempur secara semrawut itu Liu Yang Kun tak bisa seenaknya menggunakan kesaktiannya. Salah-salah bisa mengenai orang yang tak bersalah nanti. Tentu saja Liu Yang Kun menjadi gemas melihat kelicikan lawannya. Namun pemuda itu juga tidak kekurangan akal pula. Karena takut pukulannya yang beracun itu dapat mencelakakan orang-orang yang tak berdosa, maka pemuda itu sengaja mengerahkan ginkangnya saja untuk mengungguli lawannya. Dengan bueng hawe etengnya yang telah mencapai puncak kesempurnaan, mudah saja bagi Liu Yang Kun untuk mengejar Tung Hai Tiau, biarpun Raja Bajak Laut itu berusaha berlindung dan memanfaatkan suasana yang kisruh dan semrawut itu. Tubuh Liu Yang Kun yang seringan kapas itu terbang melayang meliuk-liuk, menerobos kesana kemari di antara ributnya manusia yang berseliwaran di arna itu. Bahkan dengan kehebatan ginkangnya itu Liu Yang Kun mampu mendahului, mencegat dan menyongsong semua gerakan Tung Hai Tiau. Untunglah bagi Raja Bajak Laut itu, bahwa ia mengenakan baju Kim Poh San dan senjata mustika Golok Toat Beng Tu, sehingga beberapa kali ia bisa menyelamatkan diri dengan perlindungan kedua buah mustika itu. Gila! Bocah ini manusia atau setan, huh Tung Hai Tiau mengumpat-umpat di dalam hatinya. Sementara itu dengan masuknya Liu Yang Kun ke dalam arna, membuat perimbangan kekuatan di dalam arna itu menjadi berubah. Otomatis Pek Iliong Ong menghadapi Tiau Ka Yatsu, orang terlihai di antara kawanan Bajak Laut itu. Leng Siau langsung mengurung Tung Hai Nung Jin dengan cambuk geriginya. Sementara Bong Kim Chu membantu anak. Buahnya melawan keroyokan para tau bak yang masih hidup. Mula-mula Tung Hai Nung Jin lah yang mengalami kesulitan. Menghadapi cambuk Leng Siau paculnya benar-benar tak berkutik. Beberapa kali senjata itu hampir terlepas disambut cambuk lawannya. Bangsat! Ketarat! Aduh! I orang tua itu menjerit-jerit. Gusar! Dan jeritan Tung Hai Nung Jin itu lalu diikuti pula oleh pekikan-pekikan Tung Hai Tiau. Raja Bajak Laut itu mulai merasa kesakitan pula oleh pukulan-pukulan Liu Yang Kun. Sungguh beruntung baginya karena Liu Yang Kun belum mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, sehingga ia masih bisa bertahan, meskipun untuk itu ia harus jatuh bangun mempertahankan diri. Dan umpatan-umpatan ayahnya itu juga didengar pula Tiau Kiat Su. Tapi karena ia sendiri sedang menghadapi desakan Pek Iliong Ong yang semakin lama terasa semakin berat, maka terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia sendiri merasa semakin repot menghadapi serangan-serangan Pek Iliong Ong yang di dalam buku rahasia tercantum pada nomor delapan itu. Yang benar-benar sangat payah adalah para Tau Bak itu. Menghadapi Bong Kim Chu yang dibantu oleh tokoh-tokoh Mokau bekas tawanan itu, mereka benar-benar tak berkutik. Satu persatu mereka terbabat roboh oleh cambuk Bong Kim Chu yang lihai itu. Demikianlah, perlahan tapi pasti kawanan bajak laut itu mulai terdesak. Meskipun mereka berjumlah banyak, tapi sebagian besar cuma tenaga-tenaga kasar yang hanya tahu sedikit dalam ilmu silat, sehingga menghadapi tokoh seperti Bong Kim Chu yang berkepandayan sangat tinggi itu mereka. Benar-benar kepayahan. Mereka betul-betul seperti batang ilalang yang mudah saja dibabat. Sebentar saja arna itu telah dipenuhi tubuh-tubuh mereka yang bergelimpangan. Aduh, BBB bangsat tiba-tiba Tung Hai Tiau berteriak kesakitan, kemudian terhuyung-huyung jatuh. Sebuah totokan jari tangan Liu Yang Kun telah mengenal jalan darah Teng Gau Hiat di leharnya. Belum juga hilang rasa kaget dari kawanan bajak laut itu, mendadak mereka dikejutkan lagi oleh suara pekikan panjang Tung Hai Nung Jin. Tangan kanan Tung Hai Tiau yang lihai itu tampak terpelanting ke udara bagai layang-layang putus. Kaki kanannya terbelit ujung cambuk ke lengsiau, sementara paculnya telah terlempar pula entah kemana. Sekejap Tiau Kiatsu tertegun, sehingga tendangan kaki Pek Iliong Ong yang keras itu nyaris meremukan tulang tempurung kepalanya. Untunglah dia cepat menjatuhkan diri dan berguling-guling menjauh. Wajahnya tampak putih-pucat, sedangkan bibirnya tampak bergetar, namun matanya bagaikan menyala di dalam kegelapan. Beberapa orang Mokau yang ada di dekatnya segera menjadi korban kemarahannya. Mereka jatuh bergelimpangan akibat pukulan dan tendangannya. Di lain saat pemuda itu telah berdiri kembali. Di dalam tangannya telah tergenggam kembali senjata mautnya itu. Pemuda itu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Namun sebelum senjata peledak itu dilemparkan, Liu Yangkun lebih dahulu menjegahnya. Taha-a-a-a-a-an. Lalu tampak bayangan Liu Yangkun berkelebat ke depan pemuda itu. Begitu cepatnya, seperti kilat menyambar, padahal kedua tangannya menjinjing tubuh Tung Hai. Tiau dan Tung Hai Nung Jin. Tahan. Apakah kau ingin milumatkan ayah dan pamanmu pula Liu Yangkun menggertak? Persetan. Aku, Kiat Su, jangan Tung Hai Tiau yang sudah tidak berdaya itu tiba-tiba ikut berteriak pula. Wajahnya tampak ketakutan. Kiat Su. Sisim simpan kembali pelurumu itu. Jangan, jangan membunuh diri. Jangan kau bunuh ke keluarga kita. Anak buah kita. Kau, kau akan menyesal nanti. Gunakan otakmu. Biarlah kita mengalah sekali ini, Tung Hai Nung Jin turut mencegah pula. Suaranya terdengar gugup dan gemetaran saking tegang dan cemasnya. Metu yang merah menyala itu tiba-tiba meredup kembali. Urat-urat yang menegang itu juga tampak mengendor lagi. Lalu perlahan-lahan pemuda itu menarik napas panjang. Tapi pada saat itu juga tiba-tiba muncul Tiau Lieng menubruknya. Koko, jangan gadis itu memekai kuat-kuat. Tiau Kiat Su berusaha mengelak, namun terlambat. Gerakan adiknya itu juga cepat bukan main, dan mendadak pula. Akibatnya Tiau Lieng persis menubruk pinggangnya, sehingga ia terpelanting ke depan. Tepat ke arah di mana Liu Yangkun berada. Semua orang menjerit. Peluru Pek Lek Tan yang sangat menakutkan itu terlepas dari genggaman Tiau Kiat Su. Dan meluncur atau terbanting ke tanah dengan cepat sekali. Kiat Su U Tanda Seru Tung Hai Tiau melolong ketakutan. Tapi secepat itu Pek Lek Tan terlepas dari tangan Tiau Kiat Su, secepat itu pula Liu Yangkun menyambarnya. Begitu cepatnya pemuda itu bergerak, yaitu melepaskan kedua orang yang dijinjingnya dan menyambar benda maut yang hampir. Menyentuh tanah itu, sehingga tak seorang pun di dekatnya yang tahu bagaimana pemuda itu tadi bergerak. Tau-tau pemuda itu telah berdiri memegang Pek Lek Tan yang sangat menakutkan itu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh semuanya menghembuskan napas lega. Termasuk juga Tung Hai Tiau dan Tung Hai Nung Jin, meskipun mereka harus meringis kesakitan karena dilepas begitu saja oleh Liu Yangkun. Dan yang tidak kalah leganya adalah Tiau Kiat Su sendiri. Pemuda yang pada saat-saat terakhir telah menjadi sadar untuk tidak menggunakan Pek Lek Tan untuk melawan musuhnya itu, semula sangat kaget dan cemas bukan main ketika menyadari Pek Lek Tan terlepas dari tangannya. Semula pemuda itu sudah membayangkan bahwa dirinya bersama orang-orang yang berada di sekitarnya itu akan lumat menjadi bubur. Termasuk ayah, paman dan adiknya. Maka begitu menyaksikan benda maut itu berhasil ditangkap orang, dan tidak jadi miletus, hatinya benar-benar menjadi lega seka ii. Namun kelegaan itu segera sirna begitu menyadari siapa yang telah menangkap senjata mautnya itu. Dan kelegaan itu segera berubah menjadi kecemasan dan kegelisahan lagi. Pemuda itu cepat mendorong adiknya. Kembalikan Pek Lek Tan itu kepada ku serunya kepada Liu Yangkun. Namun dengan tenangnya Liu Yangkun melangkah mundur. Aha, nanti dulu. Jangan tergesa-gesa serunya pula sambil menggoyang-goyangkan peluru maut di tangannya. Hai! Jangan main-main dengan Pek Lek Tan itu. Meskipun belum ku tarik sumbunya, tapi kuncinya sudah ku lepaskan. Dia bisa meledak bila terjatuh ke tanah Tiao Kiatsu berteriak semakin ketakutan. Liu Yangkun cepat menggelengkan kepalanya. Bibirnya tersenyum. Jangan khawatir. Peluru ini tidak akan ku jatuhkan. Ketanah apabila kau mau melepaskan orang-orang mau kau itu. Bagaimana? Tiao Kiatsu tertegun. Beberapa kali matanya melirik ke arah ayahnya. Koko. Biarkan mereka pergi. Tiao Li Yangkun yang belum bisa menghilangkan kekalutan hatinya itu memohon kepada kakaknya. Ternyata selain mengkhawatirkan nasib ayah dan dirinya sendiri, gadis itu juga mengkhawatirkan keselamatan Liu Yangkun, pemuda yang dicintainya. Gadis itu benar-benar takut kalau kakaknya menjadi nekat. Nona Tiao, biarkan kakakmu berpikir dulu, Liu Yangkun berkata. Pangeran Tiao Li In berbisik dengan air metu bercucuran. Kiatsu. Biarkan mereka pergi. Tunghai Tiao yang masih menggeletak di atas tanah itu tiba-tiba berteriak. Tiao Kiatsu menundukan kepalanya. Baiklah, mereka boleh pergi. Tapi peluru harus kau kembalikan kepadaku, katanya lemah. Sekarang ganti Liu Yangkun yang menjadi ragu-ragu untuk memenuhi syarat lawannya. Sebenarnya ia bermaksud untuk memusnahkan saja benda berbahaya itu. Tampaknya Tiao Kiatsu dapat membaca pikiran Liu Yangkun. Matanya yang telah mereduk itu tiba-tiba tampak menyala kembali. Tangannya bergegas merogoh kantongnya dan mengeluarkan satu-satunya peklektan yang tertinggal. HMMH. Kalau kau tidak mau mengembalikan peklektan itu, aku juga tidak mau hidup lagi. Lebih baik kita bunuh diri saja secara masal di sini geramnya sambil menimang-nimang senjata peledaknya. Suasana menjadi tegang kembali. Kedua pemuda lihai yang saling berhadapan itu sama-sama memegang peklektan. Diam-diam Liu Yangkun menjadi kaget juga. Mengapa kau memilih mati cuma karena satu peklektan ini? Bukankah kau masih mempunyai banyak lagi? Tanya pemuda itu berhati-hati. Tiao Kiatsu mendengus. Huh? Apa gunanya aku hidup kalau peklektan itu sampai jatuh ke tangan orang lain? Suhu tentu akan membunuh aku pula. Nah, daripada kalian semua masih tetap hidup sementara aku nanti dibunuh buruku, lebih baik aku mati saja sekarang bersama-sama kalian semua. Hatiku puas. Koko Tiao Li'in berbisik. Khiatsu Tung Hai Tiao berdasah pula dengan bingungnya. Tiba-tiba Liu Yangkun menghela nafas panjang. Baiklah. Baiklah, aku setuju pada syaratmu. Biarlah mereka pergi, aku akan mengembalikan peklektan ini kepadamu, katanya mantap. Tiao Kiatsu mengatupkan bibirnya. Bagaimana aku dapat mempercayai kata-katamu ucapnya curiga? Kurang ajar. Jangan samakan aku dengan perompak lanun seperti kau. Apa yang sudah kujanjikan tentu aku tepati apapun rintangannya Liu Yangkun naik pitam. Bagus. Nah, silahkan mereka pergi, aku percaya kepadamu Tiao Ka Iatsu berkata lega. Bukan main mendongkolnya hati Liu Yangkun. Meskipun demikian ia selalu berusaha untuk menahannya. Sambil menggigit bibirnya ia menoleh kepada Pek Iliongong. Lo Chiampu. Silahkan Lo Chiampu membawa teman-temanmu pergi, katanya pendek. Terima kasih, Chen Xiao Heng. Tapi bagaimana? Dengan kau sendiri? Lo Chiampu tak usah merasa khawatir. Xiao Te bisa menjaga diri. Nah, silahkan berangkat. Tak enak sebetulnya hati ketua Mo Kau itu meninggalkan Liu Yangkun sendirian. Namun orang tua itu sangat percaya kepada kemampuan pemuda sakti itu. Ia telah menyaksikan tadi. Dan ia pun juga sangat percaya bahwa pemuda itu takkan kalah, walaupun harus menghadapi keroyokan bajak laut itu. Baiklah akhirnya orang tua itu berkata. Kemudian sambungnya kepada anak buahnya. Kim Chu. Leng Xiao. Urus teman-temanmu. Utamakan bagi yang sakit atau terluka. Kita pergi dari sini. Demikianlah untuk beberapa saat terjadi kesibukan di tempat itu. Bong Kim Chu dan Leng Xiao mengumpulkan anak buahnya, baik yang sakit atau terluka maupun yang masih sehat. Yang masih sehat segera membantu kawan-kawannya yang terluka, kemudian secara bersama-sama mereka pergi meninggalkan halaman rumah itu. Mereka melewati kawanan bajak laut yang tadi bertempur dengan mereka. Mereka saling melotot dan saling menatap dengan sinar matu dendam. Tapi karena masing-masing merasa takut kepada pimpinan mereka, maka semuanya tak berani bertindak lebih lanjut. Terima kasih, Chen Xiao Heng. Kami dari aliranmu kau takkan pernah melupakan pertolonganmu ini. Bersama ini pula kami mengundangmu. Kapan saja Chen Xiao Heng ada waktu, datanglah ke gedung pusat kami. Kami akan menyambutmu seperti menyambut seorang kawan atau sahabat karib. Setelah seluruh anak buahnya pergi, Pek Iliong Ong memberi hormat kepada Liu Yangkun. Pemuda itu cepat membalas penghormatan Pek Iliong Ong kemudian mengawasi ketua Mokaw itu sampai hilang dari pandangannya. Nah, mereka sudah pergi. Kini cepatkah serahkan perelektan itu kepadaku tiba-tiba terdengar suara bentakan Tiao Kyatsu. Liu Yangkun membalikan tubuhnya. Baik. Nih, ambillah pemuda itu berseru. Kemudian secara tiba-tiba pemuda itu melemparkan perelektan itu tinggi-tinggi ke udara. Dan bersamaan dengan waktu itu pula ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Nah, selamat berjumpa pula dari jauh ia masih mengucapkan kata-kata perpisahan. Yangku Uun Tiao Liing tersentak kaget, kemudian meloncat mengejar seraya berteriak. Liing Tung Hai Tiao memanggil putrinya. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya masih lumpuh di Totok Liu Yangkun tadi. Demikian pula halnya dengan Tung Hai Nung Jin, tangan kanannya. Bangsat pengecut Tiao. Kiatsu, satu-satunya orang yang dapat bergerak bebas, juga tak bisa berbuat apa-apa, karena ia harus menangkap dan mengamankan senjata peledak yang dilemparkan Li Uyangkun itu. Kiatsu. Cepat kau bebaskan kami. Kita kejar adikmu dan orang-orang mau kau itu. Mereka tentu belum berapa jauh dari es ini Tung Hai Tiao berkata kepada anaknya. Tapi sampai berkeringat Tiao Kiatsu tak mampu membebaskan Totokan Liu Yangkun. Biarpun telah ia urut dan ia Totok di sana-sini, Tung Hai Tiao dan Tung Hai Nung Jin tetap lumpuh. Gila. Anak muda itu benar-benar bukan manusia. Ilmunya seperti setan. Bangsat keparat Tung Hai Tiao mengumpat tiada habisnya. Wah, kita terpaksa menunggu sampai Totokan ini punah dengan sendirinya, Hai Ong, Tung Hai Nung Jin menggeram pula. Biarlah aku mengejar sendiri ayah, Tiao Kiatsu berkata penasaran. Jangan. Mereka terlalu kuat untuk kau hadapi sendiri aku tidak takut. Tentu. Tapi itu bunuh diri namanya. Sudahlah lebih. Baik kau bawa aku ke rumah, kemudian kau beri perintah kepada anak buah kita untuk mengurusi kawan-kawannya yang terluka Tung Hai Tiao menasehati anaknya. Tapi, bagaimana dengan si Bengaliing itu Tiao Kiatsu bertanya kesal. Tung Hai Tiao menggeram dengan kesal pula. Bocah ini memang bandel dan sukar diurus. Baru saja pulang sudah pergi lagi. Biarkan saja dia. Aku juga sudah bosan menasehatinya. Begitulah, dengan tetap bersungut-sungut Tiao Kiatsu lalu melakukan semua perintah ayahnya. Pemuda itu benar-benar kesal terhadap adiknya, sementara rasa bencinya kepada Liu Yangkun juga semakin menjadi-jadi pula. Sementara itu dengan perasaan puas Liu Yangkun berlari kembali ke dalam kota. Cuma hatinya agak sedikit berdebar ketika mendengar suara panggilan Tiao Li In tadi. Oleh karena itu ia terpaksa mengerahkan seluruh kemampuan Bu Enghawetengnya untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Dia benar-benar takut berurusan dengan gadis cantik itu. Demikian terburu-burunya pemuda itu sehingga hampir saja ia menabrak seorang kakek buta di depan rumah penginapannya. Eh oh, maaf, kek. Aku terburu-buru. Aku tak sengaja. Nih, tongkat kakek pemuda itu meminta maaf seraya mengembalikan tongkat yang tersangkut di bajunya. Eh eh, kakau? Anu, ya ya, terima kasih sekilas kakek tua itu seperti kaget mendengar suara Liu Yangkun. Tapi karena pemuda yang menabraknya itu segera meninggalkannya setelah memberikan tongkatnya, kakek buta itu tak mempunyai kesempatan untuk berkata-kata selain mengucapkan terima kasihnya. Namun beberapa saat kemudian kakek buta, yang tidak lain adalah Losinong itu, merasa menyesal bukan main. Dia. Dia itu, eh, bukankah dia tadi pangeran Chin eh? Pangeran Liu Yangkun. Oh kemana dia? Tiba-tiba kakek Losinong itu terbang ke arah mana Liu Yangkun tadi pergi. Gerakannya benar-benar sangat mengagumkan. Cepat luar biasa. Sungguh tidak sesuai dengan tubuhnya yang sudah reyut seperti orang berpenyakitan itu. Apalagi dengan matanya yang buta itu. Tapi kakek itu segera mengeluh dan menyesali dirinya kembali. Ia benar-benar telah kehilangan jejak Liu Yangkun, pemuda yang dicarinya selama ini. Ah, kemana dia tadi? Rasa-rasanya ia cuma masuk ke halaman ini. HMM kakek buta itu berdesah. Waktu memang telah larut, sehingga tempat itu telah menjadi sepi dan tak seorang pun melihat gerak-gerik kakek buta tersebut. Selangkah demi selangkah kakek itu lalu berjalan kembali keluar halaman. Dan sambil melangkah tak habis-habisnya kakek itu menyesali dirinya sendiri. Tempat apa sebetulnya rumah ini? Mengapa tiada seorang pun di luar rumah? Ujarnya perlahan seraya melangkah tersaruk-saruk di tepi jalan raya kembali. Pada saat yang sama, dari ujung jalan itu melangkah pula tiaw liing dengan terhuyung-huyung. Gadis itu telah kehilangan jejak Liu Yangkun. Wajahnya kelihatan sangat pucat dan pilu. Sementara pelupuk matanya juga kelihatan memengkak penuh air mata. Sebentar-sebentar langkahnya terhenti, dan kepalanya yang awut-awutan itu menoleh ke sana kemari. Beberapa kali tangannya yang menggenggam sapu tangan itu mengusap pipinya, sementara dadanya yang montok itu selalu tersentak oleh desah seduh sedannya. Namun malam memang telah sangat larut, sehingga jalan itu benar-benar sangat sepi. Tak sesosok bayangan manusia pun yang tampak berada di luar rumah. Satu-satunya tempat yang masih kelihatan hidup hanyalah sebuah warung arak di pinggir jalan itu. Itu pun pintunya juga tertutup pula. Cuma suara senda gurau dan kelakar para tamunya saja yang terdengar dari luar. Tampaknya selain eminum arak orang-orang di dalam warung itu juga sedang bermain judi. Ketika berada di depan warung itu Tiawuli Ing kelihatan ragu-ragu. Langkahnya terhenti. Berkali-kali ia menoleh ke warung itu, seakan-akan matanya ingin mengintip atau menjenguk ke dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara ribut di dalam warung itu. Beberapa buah suara terdengar saling bertengkar dan maki. Selanjutnya terdengar juga suara gedubrakan seolah-olah ada yang sedang bertelahi. Kemudian terdengar pula dentang suara senjata beradu. Dan akhirnya pintu yang tertutup itu tampak terbuka dengan paksa. Grobiak. Belasan orang lelaki tampak berloncatan keluar dari pintu itu. Mereka saling menyerang dan bertebaran di jalan raya di depan warung tersebut. Tapi mereka semua segera tertegun ketika menyaksikan Tiawuli Ing yang cantik molek itu. Otomatis keributan mereka menjadi terhenti. Semuanya memandang Tiawuli Ing seolah tak percaya. Gila. Ini, ini, oh, siapakah dia? Ya, ampun, cantiknya. Mamanusia atau bukan? Tanda tanya. Waduh, dapat rejeki nomplok, nih. Belasan orang lelaki itu masih tampak muda-muda, di antara 20 sampai 25 tahun. Dan tampaknya mereka juga hanya terdiri dari satu golongan saja. Tegasnya mereka semua adalah kawan atau sahabat sendiri, yang bertengkar karena terlalu banyak minum arak dan berjudi. Hal itu dapat dilihat pada kulit muka dan mati mereka yang kemerah-merahan. Tiawuli Ing yang sedang berduka dan putus asa itu tidak mempedulikan sikap mereka. Dengan wajah penuh harap gadis itu meneliti belasan lelaki itu satu persatu. Dan semangatnya segera terkulai begitu tidak mendapatkan wajah kekasihnya di antara mereka. Gadis itu lalu beranjak pergi, langkahnya semakin terhuyung-huyung. Dan ia benar-benar tak peduli pada belasan pemuda yang mengelilinginya itu. Ia baru menaruh perhatian ketika lelaki yang berdiri di depannya tidak mau menyingkir. Mau kemana, nona manis lelaki itu menyeringai kurang ajar. Tangannya terjulur ke depan untuk mencubit dagu Tiawuli Ing tapi gadis itu segera menghindar. Dan tidak seperti biasanya gadis itu tidak menjadi marah karenanya. Padahal dalam keadaan biasa, jangankan berbuat demikian kurang ajar terhadapnya, baru melotot atau berkata jelek saja sudah menjadi alasan bagi gadis itu untuk membunuh orang. Ternyata derita asmara yang sedang menghinggapi gadis itu telah membuatnya berubah. Hehehe, apakah kau penghuni baru di rumah hiburan huihi yang itu? Kapan kau datang? Mengapa lelaki muda yang tak tahu diri itu mendesak terus? Mungkin baru siang tadi dia datang. Dan ia langsung dipesan orang saking cantiknya, hehehe, temannya menyahut sambil tertawa jorok. Ya, tampaknya memang begitu. Dan akibatnya diakini, pulang kemalaman, hohohahaha yang lain menambahkan pula. Wah, kalau begitu sebaiknya sekalian tak pulang saja. Lebih baik menghibur dan menemani kita semua sampai pagi. Bagaimana kawan-kawan? Setuju. Setuju belasan pemuda iseng itu bersorak gembira. Tampaknya sikap Tiawuli Ing yang acuh, diam dan selalu menghindar itu semakin mengobarkan nafsu mereka. Tanpa menyelidiki lebih lanjut siapa sebenarnya gadis cantik yang mereka ketemukan itu, mereka lalu saling berlomba untuk meraih dan memeluknya. Pada waktu itulah sebenarnya kakek buta itu datang. Namun karena ia tak dapat dengan segera mengetahui apa yang terjadi, maka ia juga tidak dapat dengan segera mengambil keputusan untuk mencegah tindakan para pemuda yang sangat berbahaya itu. Bahkan kakek buta itu juga tidak mengetahui kalau yang menjadi pusat keributan tersebut adalah Tiawuli Ing, muridnya. Barulah kakek itu menjadi kaget dan terkejut bukan main ketika secara mendadak terdengar suara keluhan dan jeritan ngeri di dalam arna keributan itu. Ah! Apa-apa yang terjadi desahnya kebingungan? Namun semuanya memang sudah terlambat. Tiawuli Ing yang semula kelihatan mengalah serta takut-takut itu mendadak berubah menjadi buas begitu terpojok. Wajahnya yang pucat itu berubah menjadi beringas. Dan tangannya yang gemetaran itu tiba-tiba juga telah memegang kipas besinya pula. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar merupakan bencana bagi kawanan lelaki muda itu. Demikianlah, ketika Losin Ong atau kakek buta itu bergegas memasuki arna, ternyata semuanya telah selesai. Belasan anak muda itu telah bergelimpangan di jalan raya dengan keadaan yang sangat mengerikan. Separuh di antara mereka telah tewas, sementara yang separuhnya lagi dalam keadaan terluka parah. Oh, siapa, siapakah yang main bunuh di tempat ini serunya tertahan? Tapi jawaban dari pertanyaannya itu benar-benar sangat mengejutkan Losin Ong sendiri. Suhu Tiaw Li'ing menjeret kaget begitu menyaksikan kedatangan gurunya. Hei, Li'ing, kau. Oh, kakek buta itu mengeluh pula dengan suara gemetar. Tiaw Li'ing lalu menubruk kaki Losin Ong dan menangis seperti anak kecil. Gadis itu bagaikan memperoleh tempat untuk menumpahkan seluruh kepepatan hatinya. Suhu, oh, uh, 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 li'ing. Mengapa sifatmu belum juga berubah? Mengapa kau bunuh mereka? Oh, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Ada nada sedih, kesal dan rasa amat bersalah pada suara orang tua itu. Sebab bagaimanapun juga Losin Ong amat sayang serta sangat kasihan kepada Tiaw Li'ing dikarenakan olah. Sebab itu pula lah dahulu ia mengambil Tiaw Li'ing sebagai murid. Selain untuk mengembalikan semangat hidup gadis itu, Losin Ong juga bermaksud menghibur dan mengusir rasa putus asa di hati Tiaw Li'ing akibat cintanya yang bertepuk sebelah tangan dengan pangeran Liu Yangkun. Losin Ong menemukan Tiaw Li'ing ketika gadis itu ditinggalkan oleh Liu Yangkun. Di dalam kesedihan dan keputus asaannya Tiaw Li'ing mencoba untuk bunuh diri. Untunglah kakek buta itu segera mencegahnya, sehingga niat gadis itu menjadi gagal. Losin Ong itu menghiburnya, dan kemudian mengambilnya menjadi murid, dengan harapan bisa mengobati luka dan kesedihan di hati gadis itu. Dan tampaknya usaha Losin Ong itu memperoleh hasil. Sedikit demi sedikit tawan mendung yang menyelimuti batin Tiaw Li'ing bisa hilang. Dan selanjutnya kegembiraan gadis itu seperti telah pulih kembali. Namun yang kemudian menjadi sangat menyusahkan hati Losin Ong adalah, watak gadis itu. Semula Losin Ong tak menyangka kalau Tiaw Li'ing adalah putri Tung Hai Tiaw, raja bajak laut yang kejam dan buas itu. Baru setelah ia menyaksikan watak dan perangai Tiaw Li'ing yang buruk, kejam dan suka membunuh orang itu, Losin Ong menjadi sedih dan menyesal bukan main. Tapi apa boleh buat, Losin Ong juga sudah terlanjur merasa kasihan dan menyayangi gadis itu. Oleh karena itu diam-diam Losin Ong berusaha dengan berbagai macam care untuk memperbaiki perangai dan kelakuan muridnya yang buruk itu. Tapi hal itu ternyata tidak mudah. Dimisalkan sebatang pohon, watak gadis itu sudah tumbuh subur dan berakar di dalam dirinya. Sulit untuk mencabutnya. Sehingga sampai gadis itu menamatkan pelajaran silatnya, Losin Ong belum bisa mengubah wataknya. Malahan gadis itu tampak semakin berbahaya dengan ilmunya yang tinggi. Li'ing, kau benar-benar membuatku sedih. Ah, li'ing, li'ing. Mengapa watakmu yang buruk itu belum juga berubah? Mengapa kau masih suka bunuh orang juga? Oh, maafkan Te'e Chu, Suhu. Sebenarnya, sebenarnya Te'e Chu tidak bermaksud membunuh mereka. Merekalah yang terlalu menghina dan mendesak aku. Mereka bermaksud. Bermaksud memperkosa aku. Oh, Suhu, terpaksa Te'e Chu. Membunuh mereka Tiao Li'ing membela diri sambil menangis. Losin Ong menarik napas panjang seraya mengusap-usap jenggotnya yang putih. Ya, ya, tapi tidak seharusnya kau membunuh mereka. Itu terlalu kejam namanya. Bukankah kau bisa membuat jera mereka, tanpa harus menghilangkan nyawa mereka? Tiao Li'ing menangis semakin sedih. Kepalanya mengangguk-angguk, sementara pelukannya di kaki orang itu juga semakin bertambah perat pula. Te'e Chu bersalah, Suhu, Te'e Chu bersalah. Uh, 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 bunuh saja muridmu ini. Te'e Chu, Te'e Chu. Juga tak ingin hidup lagi. Te'e Chu ingin mati saja. Uh, 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 Te'e Chu ingin mati saja. Ah! Orang tua itu terdiam seketika. Pikirannya segera melayang kepada Liu Yangkun yang baru saja menabraknya tadi. Ah, tampaknya peristiwa lama telah terulang kembali di tempat ini. Li Ing tentu telah berjumpa kembali dengan pangeran Liu Yangkun itu, dan akibatnya luka di hatinya menjadi kambuh lagi. H. M. M. H. Kapan semua ini bisa berakhir? Sementara itu keributan tadi ternyata telah membangunkan penduduk di sekitar itu. Mereka berbondong-bondong keluar rumah dan berkumpul di tepi jalan tersebut. Yang berhati kecil tidak berani mendekat, sedangkan yang bernyali besar segera melihat bangkai atau mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Malah sebagian ada pula yang langsung menghampiri Liu Sinong dan Tiao Li Ing. Apa yang terjadi? Lope salah seorang dari mereka bertanya kepada Liu Sinong. Kakek buta itu pura-pura kaget. Oh! Kami-kami telah bertemu dengan orang-orang. Itu tadi. Dan mereka, mereka lalu saling berebut untuk mengganggu cucuku ini. Mereka saling berkelahi sendiri, dan, cucuku juga berusaha memelah diri. Lalu, lalu terjadilah semuanya ini. Oh! Hei, lihat tiba-tiba salah seorang penduduk yang memeriksa mayat-mayat itu berteriak. Mereka adalah bangsat-bangsat perusuh yang sering mengganggu jalan ini. Mulut mereka berbau warak. Huh! Ini dia pemimpinnya. Betulkah orang yang berada di depan Liu Sinong itu menoleh dan bertanya kepada kawannya. Benar. Lihat. Inilah orang yang membunuh pedagang ikan itu yang lain menyaut. Tiba-tiba wajah orang yang ada di depan Liu Sinong itu menjadi gembira. Terima kasih, Liu Pe. Ternyata kau dan cucumu telah membantu kami untuk mengenyahkan mereka. Jangan takut, kami yang akan mengurus mereka. H-M-M-M-H-E. Siapakah sebenarnya Liu Pe ini? Dari mana dan mau ke mana? Sebenarnya? Mengapa malam-malam begini masih berada di jalan pula? Liu Sinong menghela nafas lega. Bagaimanapun juga ternyata orang-orang yang dibunuh Tiauling itu adalah para penjahat yang sering mengganggu penduduk. Kami memang sedang dalam perjalanan ke Chin'an. Karena kami terburu-buru, maka kami telah memberanikan diri untuk berjalan malam pula. Tak taunya kami telah menemui halangan di tempat ini. Untunglah kami selamat. Liu Sinong berbohong. Ah, kalau begitu, marilah Liu Pe. Singgah dulu di rumahku. Besok pagi saja Liu Pe meneruskan perjalanan. Biarlah kami yang mengatur dan mengurus para penjahat ini. Liu Pe tak usah khawatir dengan mereka, karena para petugas keamanan di kota ini pun telah dibuat pusing oleh tingkah laku mereka. Liu Sinong pun menjadi semakin lega. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kami benar-benar terburu-buru. Sungguh menyesal kami tidak bisa menerima undangan itu. Lain kali saja kami akan singgah. Maafkanlah kami, katanya menolak. Demikianlah, setelah meminta diri kepada orang-orang yang ada di tempat itu, Liu Sinong mengajak muridnya pergi. Semula Tiao Li'ing menolak. Gadis yang telah menjadi putus asa karena kesedihan hatinya itu benar-benar tak ingin hidup lagi. Gadis itu merasa bahwa hidupnya benar-benar sudah tidak berguna lagi. Ia lebih baik mati daripada tidak bisa hidup bersama Liu Yang Kun. Gadis itu baru mau diajak pergi setelah dalam kejengkelannya Liu Sinong berjanji akan mempertemukan gadis itu dengan pangeran Liu Yang Kun. Barulah kakek buta itu merasa menyesal setelah di sepanjang jalan Tiao Li'ing selalu merengek terus. Kakek buta itu baru menyadari betapa sulitnya melaksanakan janjinya itu. Bagaimana dia bisa mempersatukan mereka kalau cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan? Masakan sebuah perkawinan itu harus diujudkan dengan paksaan? Oleh karena itu ketika mereka singgah untuk sarapan pagi di sebuah warung di luar kota, Liu Sinong mencoba untuk menasehati muridnya. Li'ing. Bukankah masih banyak pemuda lain yang lebih baik daripada pangeran Liu Yang Kun? Mengapa kau tetap tidak bisa melupakannya? Entahlah, Suhu. T.E. Chu juga telah berusaha pula dengan sekuat tenaga tapi tetap tidak bisa. Semakin keras T.E. Chu berusaha, justru semakin lekat pula ingatan T.E. Chu kepadanya. Memang kadang-kadang T.E. Chu bisa melupakannya, tapi hal itu juga tidak berlangsung lama, karena dalam waktu yang tidak lama T.E. Chu tentu akan mengingatnya kembali. Tapi, bukankah kau bisa menahannya sampai bertahun-tahun? Lalu mengapa sekarang kau tiba-tiba menjadi parah lagi sedemikian rupa? Apakah kau telah berjumpa lagi dengan pemuda itu? Mendadak Matu, T.E. Chu menjadi merah lagi. Kemudian setetes demi setetes air matanya turun membasahi pipinya. Benar, Suhu. Semalam dia telah berkunjung ke rumah T.E. Chu, gadis itu mulai terisak. Kemudian Sambi menangis gadis itu menceritakan kejadian malam tadi kepada gurunya. Bagaimana pemuda itu melawan keluarganya untuk membantu orang-orang mukau, bagaimana pemuda itu tidak mempedulikan dirinya, serta bagaimana pemuda itu meninggalkan dirinya begitu saja. Sekali lagi Lausin Ong menarik napas sedih. Matanya telah buta, namun dengan demikian hatinya justru menjadi peka dan perasa sekali. Diam-diam hatinya tersentuh oleh kisah yang diceritakan muridnya itu. Rasanya dia ikut merasakan pula penderitaan hati T.E. O. Li'ing itu. Lama sekali mereka terdiam. Semakin dipikirkan Lausin Ong semakin menjadi kasihan kepada muridnya. Sehingga akhirnya timbul niat di dalam hati orang tua itu untuk membantu T.E. O. Li'ing, bagaimanapun caranya. Pokoknya asal gadis itu bisa terlaksana menjadi istri pangeran Liu Yangkun. Siapa tahu hal itu justru akan bisa mengubah wataknya yang buruk itu nanti orang tua itu berkata di dalam hatinya. Sementara itu T.E. O. Li'ing menatap gurunya dengan pandang mata penuh harapan. Benarkah suhu hendak membantu T.E. Chu tanyanya ragu ketika melihat Lausin Ong berdiam diri sekian lamanya. Nada suaranya terdengar sedih dan memelas. Hati kakek buta itu semakin pedih dan iba. Tentu, tentu, anak manis. Kau tidak perlu khawatir. Kau akan berhasil mendapatkan dia. Percayalah, katanya yakin. T.E. O. Li'ing tersenyum. Dan bukan main cantiknya gadis itu. Walau air mat masih tetap mengalir di atas pipinya, namun wajah itu benar-benar telah berubah menjadi segar kembali. Dan Lausin Ong juga ikut merasakan getaran kegembiraan itu melalui genggaman tangan T.E. O. Li'ing. Nah, sekarang habiskan makan pagimu. Kita pergi menemui dia, orang tua itu berkata mantap. Hah T.E. O. Li'ing terbelalak dengan mulut ternganga. Menemui dia sekarang? Di mana? Apa? Apakah suhu tahu di mana dia sekarang? Lausin Ong mengangguk. Hampir saja gadis itu bersorak kegirangan. Tapi sekejap kemudian kegembiraan itu seperti hilang dengan tiba-tiba. Tapi, tapi bagaimana kalau ia tetap tidak mau dengan T.E. O. Chu, ujarnya kemudian seperti akan menangis. Jangan bersedih. Suhu mempunyai akal. Apakah kau mau melakukannya? T.E. O. Li'ing menatap gurunya. Ia kelihatan tak mengerti maksud gurunya. Apa yang mesti T.E. Chu lakukan? Suhu bisiknya ragu. Lo Sin Ong tersenyum. Kemarilah, akan kubisikan rencana itu kepalamu. T.E. O. Li'ing mendekat. Lo Sin Ong lalu membisikkan rencananya ke telinga gadis itu. Dan beberapa saat kemudian wajah T.E. O. Li'ing berangsur-angsur menjadi cerah kembali. Tapi bagaimana kalau siasat itu tak mempan? Bagaimana kalau dia menjadi marah nanti ujar gadis itu setelah mendengarkan semua rencana gurunya? Hem, jangan takut. Apakah kau lupa bahwa ilmu esilatku masih lebih tinggi daripada dia? Dia cuma tertulis pada urutan yang ketujuh, sedangkan aku berada satu tingkat di atasnya. Apa yang mesti ditakutkan? Tapi, tapi T.E. O. Li'ing menyela, tapi tak jadi. Sebenarnya gadis itu agak kurang yakin atas urut-urutan di dalam buku rahasia itu, karena ia telah menyaksikan sendiri bagaimana lihainya Liu Yangkun sekarang. Tapi tentu saja gadis itu tak berani mengatakannya di depan gurunya. Lo Sin Ong mengerutkan keningnya. Bagaimana, Li'ing? Apakah kau masih sangsi dan belum yakin akan keberhasilan rencana kita itu? Tidak, Su Hu. Aku percaya bahwa rencana itu tentu akan berhasil. Bagus. Kalau begitu mau tunggu apa lagi? Marilah kita berangkat sekarang. Kita berangkat? Sekarang? Kemana tanda tanya T.E. O. Li'ing menyahut dengan suara bersemangat? Kembali ke dalam kota. Sekejap T.E. O. Li'ing tertegun kaget. Kembali ke dalam kota? Mengapa? Mengapa? Eh, apakah dia masih berada di sana? Pekitnya tak percaya. Benar. Marilah. Jawab Lo Sin Ong tenang. Oh oh T.E. O. Li'ing berdesah bingung malah. Demikianlah dengan hati berdebar-debar T.E. O. Li'ing mengikuti gurunya. Mereka melangkah kembali ke dalam kota. Walaupun sebenarnya ada juga kesangsian dan keraguan di dalam hati T.E. O. Li'ing, namun gadis itu tetap saja berhasrat. Melaksanakan siasat dan rencana gurunya. Siapa tahu siasat gurunya itu benar-benar akan berhasil nantinya. Bukankah lebih baik berusaha daripada tidak sama sekali? Sementara itu di dalam kamarnya Li'u Yang Kun sama sekali juga tidak tidur pula. Setelah tadi malam hampir menabrak Lo Sin Ong di depan rumah penginapannya, pemuda itu langsung menuju kamarnya. Ketika melewati kamar Toan Hoa pemuda itu mendengar kawannya mendengkur dengan kerasnya. Maka Li'u Yang Kun juga tidak ingin mengganggunya. Apalagi malam memang telah sangat larut. Pemuda itu ingin beristirahat pula. Tapi ternyata Li'u Yang Kun tak bisa memicinkan matanya. Bayangan wajah T.E. O. Li'ing selalu menghantuinya. Pemuda itu merasa khawatir bila T.E. O. Li'ing dapat menemukan tempat tinggal nanti, sebab sekilas pemuda itu melihat ada sesosok bayangan wanita yang mengejarnya ketika keluar dari rumah Tung Hai T.E. O. itu. Oleh karena itu Li'u Yang Kun memilih untuk bersama di saja di kamarnya sekalian berjaga-jaga kalau-kalau ada sesuatu yang tak diingininya. Siapa tahu gadis itu benar-benar akan datang. Siapa tahu bahwa kedatangannya nanti akan membawa juga seluruh kekuatan ayahnya. Tetapi semua kecurigaannya itu ternyata meleset. Sampai terang tanah tak mengalami gangguan apapun. Gadis itu tidak datang. Begitu pula dengan para pengawal dan anak buah Tung Hai T.E. O. Sebaliknya yang mengganggu semadinya justru kawannya sendiri. Tuan Hoa. H. M. M. Chuan Chin. Apakah kau sudah bangun pengurus Kim Lyong Tiao? Kok itu menyapa dari luar pintu? Li'u Yang Kun tertawa perlahan. Aku sama sekali tidak tidur, saudara Tuan. Masuklah dan duduklah. Aku akan mandi lebih dahulu. Tuan Hoa membuka pintu, kemudian melangkah masuk. Pakaiannya sudah berganti, dan dandanannya juga sudah tampak rapi dan bersih. Tampaknya pengurus Kim Lyong Tiao Kok itu telah mandi dan berganti pakaian sebelum datang ke kamar Li'u Yang Kun. Wajahnya juga kelihatan segar. Sama sekali sudah tidak tampak sisa-sisa mabuknya tadi malam. Tuan Hoa lalu mengambil kursi dan duduk di dekat pintu. Sementara Li'u Yang Kun malah melangkah keluar ke kamar mandi. Kau duduklah dulu. Aku akan sekalian memesan kepada pelayan untuk mengirimkan sepoci teh hangat ke sini. Pemuda itu berkata. Tuan Hoa merengut. Masakan cuma teh saja? Kurang nyaman asungutnya. Li'u Yang Kun berhenti di depan pintu. Sambil menoleh ia berkata, lalu, apa yang saudara Tuan inginkan? Katakan. Nanti aku akan katakan pula kepada pelayan. Tuan Hoa segera tersenyum. Nah begitu. Akulah yang seharusnya memilih em minuman kita ini, karena akulah yang menjadi tuan rumah di dalam perjamuan kita. Hahaha. Ya. Tapi ada syaratnya. Li'u Yang Kun memotong. Terima kasih.